Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berita update terkait irjem polisi Napoleon Bonaparte Hai disadur dari media online repelita.com Hai dengan judul disegani irjem polisi Napoleon Bonaparte dipindahkan ke LP Cipinang Kompolnas ungkap alasannya Polri berencana memindahkan terdakwa Napoleon Bonaparte dari rumah tahanan negara atau rutan baris krim Polri ke lembaga pemasarakatan Lapas Cipinang rencana Polri didukung oleh Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas sembari mengungkapkan alasan dibalik pemindahan tersebut keberadaan irjem polisi Napoleon Bonaparte di rumah tahanan baris krim dinilai membuat para penjaga yang notabene bintara polisi merasa segan dan takut tak hanya para penjaga tahanan rasa takut juga berpotensi menyelimuti tahanan lainnya beeh misalnya saudara kece yang ketakutan setelah saudara NB diduga mengajak beberapa tahanan lainnya mengandai saudara MK atau kece ungkap komisioner kompolnas Pungki Indarti dalam keterangannya yang dikutip dari PMJ News Minggu 10 Oktober 2021 dia menekankan oleh sebab itu sudah semestinya ya irjem polisi Napoleon Bonaparte dipindah ke Lapas Cipinang hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan polistiwa penganian yang dilakukan irjem polisi Napoleon Bonaparte terhadap kece terulang kembali diberitakan sebelumnya baris krim polri mengusulkan terdakwa kasus suap dan penghapusan red notice Joko Canra irjem polisi Napoleon Bonaparte untuk dipindahkan ke Lapas Cipinang usulan tersebut telah disampaikan ke mahkamah agung atau MA lantaran irjem polisi Napoleon Bonaparte merupakan tahanan mahkamah agung yang kasusnya masih bergulir di pengadilan tingkat kasasi irjem polisi Napoleon Bonaparte merupakan tahanan hakim kami saat ini sedang berkoordinasi untuk memindahkannya ke Lapas Cipinang jelas kabar is krim polri komjem polisi Agus Andrianto artikel asli pikiran rakyat weh jeneral ini kalau mau lihat ini wibawanya memang luar biasa jeneral ini ini kumpul besar dululah disegani ya kan akhirnya beliau dipindahkan akan segera dipindahkan ke lapas ya Cipinang karena memang baru saya juga mendengar sekarang ini baru kali ini saya mendengar ada jeneral aktif masuk dalam rumah tahanan baru-baru kali ini terus terang tapi disini weh sebagian besar rakyat Indonesia mendukung tindakan Pak jeneral ini yang polisi belum mulai kemarin jeneral eh Junior Tumilaar weh viral juga terkenal juga sebagai jeneral pembela rakyat jadi memang ini ada produk kontra kawan kalau saya melihatnya saya selalu melihat dua sisi sisi pertama adalah ya di saat ada seorang jeneral baik itu TNI maupun Polri yang masih aktif dan menganyampaikan akan berjuang demi kebenaran demi rakyat pasti banyak sekali pendukungnya itu pasti udah dan ini sudah bukti nyata sekarang ini nah itu itu adalah sisi satu sisi nah di sisi lainnya siapapun di Indonesia ini yang sekiranya itu melanggar hukum pasti dihukum nah tergantung daripada kadar pelanggarannya dan ini terbukti dan dibuktikan betul ya kita ambil Pak irjem polisi napoleon punaparte ya diduga ikut itu masalah pololosan retnatis Joko Canra koruptor kelas kakap itu kan akhirnya ya dia dihukumlah 4 tahun tapi yang jadi aneh koruptornya malah kayaknya nggak sampai 4 tahun koruptornya itu tapi entahlah ya yang ku dengar-dengar tidak sampai 4 tahun malah dia yang koruptor aslinya ini yang ditangkap kabar risk krim dulu yang sekarang jadi kapolri ya Pak jeneral polisi Pak Ania Listios Sigit Prabowo nah itu bantap juga lah kabar risk krim itu dulu nangkap Joko Canra ya sama dengan Nubrikjen Etnijinir Tumilaar di saat eh tadi satu sisi itu pembela rakyat banyak pun dukung nah di satu sisi ada pelanggaran militer lah ya yaitu masalah eh tanggung jawab jabatan dan hirarki nah dan kedua jeneral ini saya lihat setegar tabah ya berani berbuat berani bertanggung jawab bahwa itu kesatria ya menurut saya kesatria nah jadi kepada saudara-saudara aku semuanya sahabat perakyat Indonesia disini saya selalu menekankan juga ya disini masih ada yang saya lihat ini di grup-grup WA tolonglah jangan ada yang berupaya ya membenturkan TNI maupun Polri jangan ya itu yang pertama yang kedua ini saya mulai lihat ada ini ya orang-orang yang ingin menjauhkan tentara dengan rakyat ah ini juga kurang mantap kawan ya biarkanlah TNI menunggal dengan rakyat biarkan itu menjadi doktrin karena negara kita negara seperti ini sekarang merdekanya seperti itu bukan kayak negara Amerika yang merdekanya itu karena dikasih hadiah ya kan sampai kapan rakyat dengan TNI harus bersatu jangan di saat mau perang baru baru rakyat dilibatkan eh tidak bisa weh nggak bisa kawan nggak bisa ya kan coba lihat Aceh itu eh Aceh itu perang panjang Aceh itu karena apa karena TNI tidak terlalu dekat dengan rakyat Aceh secara utuh tidak ada kalaupun ada satu dua, satu dua eh makanya susah nah ini waspadai Papua jangan sampai ya eh Papua ini eh TNI tentara semakin jauh dari rakyat weh kawan lama nah untuk mengantisipasi itu baik di Sumatera di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, Papua jangan sekali sekali jauhkan rakyat dengan TNI jangan sekali sekali setelah kejadian baru mau mendekat weh susah udah susah lihat Aceh itu saya pernah tugas di Aceh ya sangat susah karena apa dari awal sudah eh apa teritorial kurang jalan dari awal sebelumnya akhirnya apa eh warga Aceh saat itu banyak tidak sempati dengan banyak tidak simpatik dengan TNI weh saya rasakan pertama masuk Aceh 2004 saya disebut Pai eh bayangkan rakyat di sana menyebut saya Pai apa itu Pai penyandat agama Islam tapi saya katakan ini saudara saya saya harus tunjukkan bahwa tentara dekat dengan rakyat di darah operasi eh kutunjukkan bisa ditanya itu daerah Payabakong Aceh Utara atau dimanapun saya bertugas selama di Aceh simpang keramat apa boleh tahu pasti kenal siapa Muhammad Saleh pangkat saya 61 saya tunjukkan bahwa saya adalah tentara rakyat akhirnya apa eh bisa lah ditanya itu adalah mudah-mudahan ada yang nongol di sini orang Aceh yang pernah perang dulu yang pernah ketemu sama saya khususnya Aceh Utara mulai dari Payabakong Sipangkramat Matangkuli ah eh Loksumawe nah ini ini kawan jadi tidak boleh memisahkan ya jadi kembali lagi ke ini eh terlalu jauh ini ngobrolnya ini kembali lagi ke Pak Napoleon ini ini ya kan mudah-mudahan kita doakan Pak Napoleon Bonaparte boleh terus diberikan kesehatan ya terus tetap tegar tabah termasuk keluarganya ya semoga diberikan umur yang panjang dan berkualitas dan semoga ya Pak Napoleon Bonaparte dan keluarganya dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal ya salam hormat general engkau juga telah membuktikan bahwa siapapun di negeri ini bisa dihukum termasuk general pun sekalian tetap dihukum kalau salah dan general sudah menunjukkan itu ya salut salut general salam hormat terima kasih kawan ya yang mau menyampaikan disini pendapat silahkan tapi ingat pesan saya lagi kawan hindari kata-kata cacian hindari kata-kata hinaan hujatan makian kepada siapapun merendahkan apalagi meremehkan jangan kawannya tidak baik kita sampaikan yang ya kalimat-kalimat yang baik menurut agama yang kita anut masing-masing kawan demikian tetap semangat jaga persatuan Indonesia ya NKRI harga mati ya TNI dan Polri bersama rakyat Indonesia kuat salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahter buat kita semuanya selamat menikmati setengah salam tj tj